Ya hai dari tadi Budeklara Monster udah siap banget untuk langsung aja ngobrol-ngobrol bareng salah satu kunci dari RRQ HUSI. Kalau kemarin ada lewon hari ini ada Acil. Halo Coach. Pakai mic-nya dong halonya. Halo guys. Halo guys. Ya cool sekali ya Coach ini. Tapi Cil luar biasa banget tadi 2-1 menang lawan Bigetron. Tapi ini kali pertama Bigetron bisa mecahin kemenangan untuk ngelawan RRQ loh. Apa yang terjadi? Kalau dari kita ngeliat semua tim sekarang setara sih. Even kayak kemarin lawan Kickfarm aja bisa 2-1 gitu. Oke. Jadi emang kayak sekarang tuh seberat itu ya MPL ya. Udah gak ada yang kayak mungkin dari mekanik atau apanya gak ngimbangin semuanya udah sama. Iya karena mungkin setiap tim punya ciri khas masing-masing. Oke. Terus kalau player-playernya sendiri kan sekarang banyak banget nih campur tangan dari Filipina kalian pun juga ya Cil. Terus habis itu juga ngeliat adanya Arcadia. Kamu sama Viel. 3 orang dibalik layar dari RRQ HUSI. Ini tugasnya ngapain aja Cil? Bentar nih pembaginya gimana nih? Ada 3 loh. Kita bercanda-bercanda aja sih. Jadi pembagian tugasnya emang tapi udah ada sendiri kan? Ada, ada. Gak bisa disampaikan disini lah karena itu rahasia kita. Nanti kalau kita tahu, eh kalau kalian tahu kita gak winstreet lagi. Oh rahasia aja ya? Rahasia aja. Oke, kita jaga rahasianya. Tapi Cil, ada gak sih yang bisa kamu kasih tahu ke kita dari rahasia retrinya Albert? Ya, biasanya makan yang banyak guys. Biar retrinya on point gitu? Iya, karena makanan itu mengandung kalori. Jadi Albert ngitung kalori terus jadi ngitung darah, turtle, dan lor. Eh bentar, yang paling makan banyak siapa di RRQ? Albert. Oh, gitu ya. Terus bentar nih, ngomong-ngomong tentang lemon nih. Lemon mid laner pastikan RRQ tidak tergeser di puncak. Em, kalian tuh di atas tuh belum ada kekalahan matchnya. Tapi cara decide-nya susah gak sih untuk siapa yang akan bermain? Atau dasarnya tuh apa sih untuk memutuskan player? Biasanya dari tim coaching sendiri tuh lihat potensi sih lebih tepatnya. Karena kita kan setiap hari sebelum tanding pun kan ada scrim lah, latihan. Dan dari situ biasanya kita decide apa kekurangannya timnya. Lebih dari situ sih. Oh, jadi bukan dari siapa lawannya? Tapi dari timnya sendiri? Lebih dari tim kita sendiri. Dan kita ya pasti prepare untuk lawannya. Oke, jadi bukan khusus yang kayak lawan ini nih harus ini, lawan itu harus itu enggak? Jadi udah latihannya. Oke, ini menarik banget tapi chill kamu udah sepanjang perjalanan RRQ udah berapa season nih berarti ya? Udah lama banget kan? Lama banget. Menurutmu sendiri yang paling terberat tuh di season berapa sih? Apakah season ini? Itungannya season ini sih. Karena itungannya kita juga lagi on fire lah bahasanya. Dan lawan-lawannya juga bisa menyaingi kita. Oke. Jadi bener-bener bikin match untuk setiap harinya atau setiap matchnya itu bakal kamu pikirin banget, keras banget. Apalagi orang belakang layarnya juga ada tiga, lapan player, dan Achille. Seneng banget bisa ngobrol sama Achille di sini. Ada yang mau kamu sampein nggak sih? Mungkin yang lagi dari tadi nonton tuh di kamera camnya atau untuk RRQ hostnya atau siapapun. Ya intinya untuk RRQ Kingdom makasih yang udah dukung. Dukung kita terus dan pastinya kita bakal selalu ngelakuin yang terbaik kok. Jadi ya sebisa mungkin dukung ketika kita di atas maupun di bawah. Jangan toxic lah guys. Wess, jangan toxic. Tapi buat tim yang kamu tunggu-tunggu. Hei, kamu tim. See you, Geek Pump. Wess, asik. Oke kalau gitu langsung aja ke Caser silahkan take it away.